Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channelnya saya Nurul Darusman oke teman teman kita lanjutkan lagi permainan kita di game criminal case kita sudah berada di mapel hack ya teman teman sebelumnya kita telah menyelesaikan kasus ke 45 yaitu suntikan kecantikan oke selanjutnya kita akan ke kasus 46 oke kasus 46 ternyata juga telah kita selesaikan yaitu setir, pukul, dan mati oke selanjutnya kita ke kasus 47 yaitu satu pernikahan dan sebuah pemakaman tapi sebelum itu ada baiknya teman teman subscribe di channel saya dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya notifikasi dari video video saya masuk ke akunnya teman teman ya teman teman dan jangan lupa juga like komen sebanyak banyaknya dan share video video saya teman teman, oke langsung aja kita ke game nya oke kasus kita kali ini adalah kasus satu pernikahan dan sebuah pemakaman korban kita selanjutnya adalah Walter Fairbank yang mana pesatnya jatuh menghantam pesat pernikahannya sendiri akibat pembunuhannya adalah karena pesawat aerobatiknya disabotasi sayuran penghilang es pausu oke langsung aja kita ke TKP di mana kita mendapatkan dapat korban kita ya teman teman oke kitanya berawal dari pesat pernikahan dia bersama Lola Fales ya teman teman ingat Lola Fales oke ini dia pesat pernikahannya dan disini kita menemukan korban kita oke langsung aja kita cari benda-benda yang ada disini ada kucing, arva, maaf itu tikus ini dia, kupu-kupu, putar atau jeda bola basket untuk merokok kandung mutiara, cap bibir merpati, gramofon piringan emas oke kita telah menyelesaikan TKP pertama kita kita ke kit eksporansi kita di mana kita menyimpan barang-barang bukti dan petunjuk-petunjuk yang ada ya teman teman ini dia petunjuk-petunjuk kita dan barang-barang bukti yang ada oke langsung aja kita ke laboratorium di mana kita telah mengatopsi jasad korban inilah jasad korban kita yang mana jelas dewas saat tabrakan pesawat ya teman teman sehingga korban oke Walser Loverbank adalah pilot yang hebat dia bahkan ambil bagian dari parade pasukan udara tahun lalu oke dia ini sekarang angkatan udara ya teman teman maka langsung aja kita lihat dia memainkan pesawat akrobat kalau tahu tidak aman dia pasti akan memainkannya yang artinya pembunuh menyapotasi pesawat ke akrobat auto berarti jika dia bisa menyapotasinya pembunuh kita mengetahui tentang pesawat berarti ya teman teman oke langsung aja kita sedikit lebih lanjut lagi dari jasad yang tidak kenal kita temukan ini adalah jasad cairan pengilang es ya teman teman jasad cairan itu adalah cairan palsu atau bukan cairan pengilang es malahan sebaliknya ini adalah pembuku pembuku ya untuk pembukukan ya oke langsung saja lagi biar kita mengatai bahwa pembunuh kita tahu tentang kimia kemudian kita di kantor kemiku oke kami red ada informasi oke kita mendapatkan petunjuk lebih lanjut lagi teman teman dimana kita pergi ke hanggar pesawat dimana pesawat korban kita disabotasi sebelum hari pernikahannya selesai kita pergi ke hanggar pesawatnya dan nanti kita akan pergi ke pesisir ini ya teman teman dimana ramai rakyat mendapatkan petunjuk tadi akan selesai kita carikan benda-benda yang ada disini karena disini nanti kita akan menemukan seluruh barang-barang bukti kita ya teman teman rekopter mainan mikrofon radio tonton gambar kutip jad pack jad pack ya teman teman jad pack jad pack passport rumpi pelampung pintu jebakan pintu jebakannya ini piring terbang oke kita telah menyelesaikan kasus keduanya langsung aja kita ke eh tkp keduanya langsung aja kita ke tkp ketiga dimana tajaran miris mendapatkan petunjuk ya teman teman yaitu di pintu masuk jembatan gimana salah satu yang lain dimana mendapatkan mendapatkan serpihan pesawat korban dan kita menemukan juga piringan hitam dari pesawat korbannya langsung aja kita ke tkp kita dan kita selidiki ini tkp ketiga kita teman teman oke kita cari benda-benda yang ada disini nanti disini kita akan menemukan seluruh petunjuk-petunjuk yang ada pesawat terbang eh maaf ini dia piring terbang yang ada yang terbangnya ya tangga ha huruf ha ha dimana ha bor tambor ini ini terbangnya mana ini terbang ini terbang samar balan zeplin huruf ha cakram hijau kucing h ini pandu segitiga oke kita telah menyelesaikan tkp tanah ketiga kita langsung aja kita ke laboratorium kembali dimana kita tadi telah menemukan data penerbangan oke dari data penerbangan itu kita menemukan kita menemukan sebelumnya telah berkesan oleh seseorang dan ada pesan miniatur pesawat yang dibuat oleh seseorang yang bernama Adam Bentley oke Adam Bentley ini adalah sosialita yang kita kenal ya teman-teman dia kenal di setiap kasus-kasus kita oke langsung aja kita sedikit lebih lanjut lagi cairan yang tidak dikenal kita demukan tadi yang ada di sarung tangan itu ternyata adalah cairan penghilang es ya teman-teman dan disitu kita juga telah menemukan cairan dari lensa kontak a kontaknya selagi menyebabkan berarti korban kita memakai lensa kontak ya teman-teman oke selanjutnya ada kamera video yang diletakkan di tempat hanggarnya korban ya teman-teman dan disitu dapat kita ketahui bahwa korban sedang bertengkar dengan dengan lola falas ya teman-teman dan di antara penengkar mereka mereka melihat ada penyusup yang berambut coklat oke berarti pembunuh kita berambut coklat oke selanjutnya kita lihat sampel kain yang kita temukan oke sampel kain itu adalah kain yang berkualitas baik ya teman-teman tapi ada noda gelap noda itu adalah noda oli ya teman-teman berarti pembunuh kita terkena noda oli oke sampai disitu dulu kita telah mendapati seluruh petunjuk dari pembunuh kita tapi sebelum itu kita cek dulu salah satu zat yang tidak dikenakan yang kita temukan cairan apakah itu oke ternyata itu adalah cairan cat pesawat ya teman-teman oke langsung saja kita ke tersangka kita kita memiliki lima tersangka ya teman-teman yang pertama adalah istri calon istrinya korban yaitu Lola Fales yang menjadi pengantin wanita korban ya teman-teman langsung saja kita cek apakah dia sesuai dengan kasus pembunuh kita karena sebelumnya dia ada kasus dengan korban yaitu pertengkaran ya teman-teman kelihatan apakah dia mengerti auronotulika tidak ya tidak ya berarti apakah dia mengetahui tentang kimia tidak juga apakah dia mengakilih bensamata ya apakah dia bernoda oli ya ya teman-teman apakah dia rambut apakah dia rambut tidak karena ada yang tidak sengketa dengan profil pembunuh kita dengan dia berarti dia bukan pembunuh kita langsung saja kita cek yang sebenarnya ada istri bang Fales yaitu kakaknya Lola ya abangnya Lola ya teman-teman atau iparnya dari korban dan dia juga ada sengketa dengan korban ya teman-teman ada permasalahan kecil masalah biasa oke langsung saja kita cek apakah dia mengerti auronotika ya apakah dia memiliki pengetahuan tentang kimia ya apakah dia memakai lensa kontak ya apakah dia bernoda oli ya dan apakah dia berambut coklat oke sesuai ya teman-teman dengan profil pembunuh kita tapi kita cek yang lain dulu apakah ada yang sama dengan dia ya teman-teman oke langsung saja kita pergi ke Yan Gobin yang merupakan mekanik di tempat pesawat korban gitu ya teman-teman langsung saja kita cek dan sebelumnya korban juga ada pertengahan dengan yang Gobin ini ya teman-teman langsung saja kita tengok apakah dia mengerti aeronotika ya jelas pasti ya teman-teman apakah dia tentang kimia ya apakah dia menggunakan lensa kontak tentu tidak ya teman-teman oke apakah dia bernoda oli ya dan apakah dia berambut coklat tidak dia berambut apa lagi oke karena dia tidak sesuai dengan profil pembunuh kita maka kita cancel lagi kita cari yang lain ada Molly Mockhart yaitu mantan istri korban yang mana si Molly Mockhart ini masih cinta dengan korban ya teman-teman tapi dia sedang tidak suka dengan korban karena pernikahan korban itu apakah dia mengerti aeronotika ya jelas pasti ya teman-teman apakah dia memiliki pengetahuan tentang kimia ya oke apakah dia memakai lensa kontak ya apakah dia bernoda oli ya ada ya teman-teman apakah dia berambut coklat oke tidak ya dia berambutnya warna kuning oke karena dia tidak sesuai dengan profil pembunuh kita berarti dia bukan pembunuh kita langsung kita cari yang lainnya ada ada mentri yang merupakan sosialita yang sering kita jumpa di setiap kasus-kasus kongomerat yang ada di matelah hacking ya teman-teman kita langsung kita cek apakah dia mengerti aeronotika ya apakah dia memiliki pengetahuan tentang kimia ya apakah dia memakai lensa kontak ya apakah dia pembunuh bernoda oli tidak ya teman-teman dan apakah dia berambut coklat ya tapi karena dia tidak ada medali maka dia bukan pembunuh kita maka kita selagi oke sudah habis teman-teman langsung aja kita cek siapakah yang membunuh wakil firebank yang mana pesawatnya ditapus kaseh sehingga pesawatnya jatuh menghantar pesta pernikahannya sendiri dengan pembunuhnya menggunakan cairan penghilang es ok oke langsung aja kita cek siapa pembunuhnya teman-teman pembunuh korban adalah ipar kawan ipar korban sendiri yang mana Esteban Fales itu marah terhadap korban karena dia melarang adiknya si Lola Fales memberikan dia uang karena itu dia ingin agar korban menghilang dari kehidupan adiknya sehingga dia dapat mengambil keuangan uang adiknya jadi sampai dulu situ dulu kasus kali ini teman-teman nantikan lagi kasus-kasus yang lainnya yang lebih seru lagi jangan lupa subscribe channel saya dan like komen sebanyak-banyaknya dan share video-video saya teman-teman nantikan lagi kasus-kasus yang asik di criminal case saya oke terima kasih teman-teman sampai jumpa lagi selamat menikmati